Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi gagal memutar pesan suara di Facebook web Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara memforward pesan suara di Messenger Video bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang disini biasa bertukar pesan di Facebook melalui Facebook web Dan teman-teman ingin memutar voice note yang dikirimkan dari pengirim Tapi disini tidak bisa diputar nih teman-teman, contohnya seperti ini Kita buka dulu ya, ini saya sudah membuka Facebook melalui website Melalui web Nah disini ada pesan suara teman-teman, saat kita akan coba memutarnya, membuka Dia malah muncul seperti ini ya teman-teman, seperti filenya itu rusak, tidak dapat kita putar Nah saya pencet-pencet itu tidak bisa, setiap semua voice note yang dikirimkan itu tidak bisa saya putar teman-teman Lalu bagaimana cara mengatasinya, caranya itu cukup mudah sekali ya teman-teman Kita masih di dalam Facebook sini, teman-teman pergi ke bagian pojok kanan atas yang titik 3 pada pengaturan di website-nya Lalu teman-teman aktifkan yang desktop site Tampilan desktop Nah ini kita langsung refresh dulu, terlebih dahulu Kita kembali Sekarang tampilannya sudah berubah ya teman-teman Seperti tampilan kita membuka Facebook di komputer Ini kita langsung buka aja pada bagian pesannya Jika gambarnya terlalu kecil, teman-teman bisa zoom in, zoom out Kita buka pada bagian pesan di Facebook Setelah itu disini teman-teman buka pada akun yang tadi mengirimkan voice note Nah teman-teman bisa lihat sekarang tampilan voice note-nya itu berubah seperti ini Coba kita putar Nah sudah bisa diputar ya teman-teman Ini adalah contoh dari pesan voice note yang akan coba Nah ini dia teman-teman tadi yang voice note-nya atau pesan suaranya itu tidak bisa Kita putar, sekarang sudah berhasil kita putar Bahkan sudah bisa kita download ya teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung coba cara ini aja Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya, itu dia video kali ini Bagaimana cara mengatasi gagal memutar pesan suara di Facebook web Semoga membantu Selain video ini, saya juga membuat video tentang Bagaimana cara menonaktifkan WhatsApp tanpa perlu mematikan data internet Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa